Kembali di Najwa Tengah, puluhan pelajar dari berbagai negara unjuk kembolehan bercerita dalam bahasa Indonesia di ajang Slice ke-2. Tak sekedar bercerita, mereka juga ditantang mendongeng kelebihan wisata di Nusantara. Sebanyak 60 peserta mengikuti lomba bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga pendidikan bahasa di Grand Mayer Kocow minggu pagi. Berbeda dari sebelumnya, dalam lomba kali ini panitia juga menelenggarakan lomba khusus untuk puluhan pelajar asing. 40 pelajar asing berbagai negara mulai Jepang hingga Sudan ikut meriahkan acara. Mereka ditantang bercerita, bukan dengan bahasa Inggris namun menggunakan bahasa Indonesia. Ini bukan hanya kompetisi bahasa Inggris bagi orang Indonesia tetapi juga kompetisi bahasa Indonesia bagi orang asing. Sehingga setelah mereka kembali ke negara, mereka juga bisa mempromosikan Indonesia dalam bahasa mereka. Untuk itu mereka harus mengenali dulu Indonesia dan bisa berbahasa Indonesia agar setelah kembali mereka bisa secara baik mempromosikan Indonesia. Meski terbata-bata, para peserta bersemangat menceritakan para wisata Indonesia. Tak jarang, kata yang keluar bercampur bahasa ibu mereka. Belajar pakai bahasa Indonesia. Kalau di kelas, bahasa yang akademik mungkin sedikit sulit. Bukan seperti bahasa yang saya... Sehari-hari. Ya, di sehari-hari. Kalau sama teman saya ngomong di tempat kopi, di rumah, di kontrakan, di kos. Ada yang sulit, ada yang mudah dibahas di Indonesia. Saya belum pernah ikut acara seperti itu. Tapi sekarang, pidatonya sudah siap dan sudah banyak kali latihan. Jadi, saya ingin bersenang-senang acara itu. Cerita saya itu tentang tujuan wisata. Tujuan wisata di Kota Marang. Namanya Kampung Warna Waruni Jodipang. Peserta asing merupakan siswa lia yang tengah menuntut ilmu dari seluruh Indonesia. Perlombaan ini bertujuan agar peserta bisa mempromosikan bahasa Indonesia ke tanah kelahiran. Yusuf Hanggara, melaporkan untuk NET.